Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua, selamat datang di channel belajar pemrograman dimana di channel ini kita akan bersama-sama belajar pemrograman komputer dengan jelas, mudah, dan menyenangkan Panggil saja saya Uki sebagai host sekaligus pengelola channel ini Siapa saja yang bisa mengikuti konten dalam channel ini Channel ini dipersembahkan untuk semua kalangan yang ingin mempelajari pemrograman komputer apakah itu anak-anak, remaja, ataupun dewasa yang mempunyai latar belakang apapun juga pelajar, mahasiswa, ataupun yang sudah bekerja sekalipun Baik, untuk membantu kita dalam mempelajari pemrograman komputer kita akan menggunakan tool atau software gratis misalnya scratch Kenapa kita menggunakan tool atau software ini? Baik, untuk menjawab pertanyaan ini kita harus memahami terlebih dahulu hal-hal seperti berikut ini Hal pertama yang perlu diketahui dalam mempelajari pemrograman komputer adalah kita harus memahami terlebih dahulu permasalahan-permasalahan yang akan kita pecahkan dengan pemrograman Dengan demikian, kita bisa menganalisa permasalahan tersebut secara logis kemudian menyusun algoritmanya dan selanjutnya membuat programnya Memang, pekerjaan ini tidak mudah dan perlu berlatih secara rutin dan terus menerus sehingga kita terbiasa untuk melakukannya dan dapat memecahkan permasalahan bahkan yang lebih rumit atau kompleks sekalipun Selain itu, kita juga harus memahami karakteristik dari bahasa pemrograman yang digunakan Misalnya, sintaks atau keyword dan aturan-aturan yang digunakan dalam bahasa pemrograman Tidak jarang sintaks dan aturan bahasa pemrograman ini membuat kita yang sedang belajar pemrograman komputer mengalami kesulitan dalam membuat sebuah program Mengapa? Pada saat kita membuat program kebanyakan bahasa pemrograman memiliki tiga tahapan dalam penggunaannya yaitu coding atau penulisan program merupakan penulisan programnya Kemudian, compiling atau merubah bahasa pemrograman ke bahasa mesin yang dimengerti oleh komputer Baru kemudian program tersebut dapat dijalankan oleh komputer Walaupun untuk saat ini, ketiga tahapan tadi sudah disederhanakan dengan adanya software IDE atau SDK IDE itu adalah Integrated Development Environment kalau SDK itu adalah Software Development Kit Contohnya banyak ya misalkan NetBeans, Eclipse, Android Studio, Visual Studio, dan yang lain-lain Belum lagi, kita juga dipusingkan dengan aturan-aturannya misalnya harus membuat kelas, metode, prosedur, dan lain-lain Belum lagi tadi, sintak atau keyword yang harus kita ketahui atau bahkan mungkin harus kita hafal Oleh karena itu, kita nanti akan menggunakan software Scratch di mana untuk aturan-aturan pemrogramannya dibuat lebih sederhana dan sintaks atau keywordnya itu didesain menyerupai kepingan puzzle sehingga dalam pemrograman kita seperti menyusun kepingan-kepingan puzzle tadi hal ini tentunya akan membantu kita lebih fokus ke pemecahan permasalahan yang akan kita selesaikan daripada dipusingkan dengan sintaks dan aturan-aturan bahasa pemrograman ke depannya, tidak menutup kemungkinan kita juga akan gunakan tool atau software lain misalnya, G-Develop G-Develop ini dibangun dengan bahasa Javascript untuk membangun program permainan kemudian, yang berikutnya Greenfoot Greenfoot ini berbasis bahasa pemrograman Java nanti pada saat kita belajar pemrograman dengan Greenfoot ini kita mulai mengetikan sintaks-sintaks atau keywordnya seperti yang sudah kita sampaikan tadi ya di atas kemudian App Inventor App Inventor ini seperti scratch tetapi digunakan untuk membuat mobile app atau program atau aplikasi berbasis mobile di mana program atau aplikasi berbasis mobile itu dapat dijalankan di mobile device misalnya smartphone atau komputer tablet baiklah sampai disini dulu video salam perjumpaan ini di video berikutnya kita akan berkenalan dengan scratch dan jangan lupa untuk comment, like, share, serta scratch dan aktifkan loncengnya juga agar tidak ketinggalan dengan video-video menarik lainnya selamat mengikuti dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati